Oke teman-teman selamat pagi semua jadi kali ini kita bakal coba untuk memberikan tutorial bagaimana sih cara untuk mendapatkan 3000 poin e-football di mobile maupun steam ya Oke yang pertama kita bakal berikan tutorial untuk versi mobile ya ini sama aja sih Yang pertama kita pilih ke extra kemudian kita pilih ke support Langkah selanjutnya silahkan pilih link data Oke kemudian kita bakal coba link konami ID Nah teman-teman kalian wajib memiliki konami ID ya dimana kita bisa ngebuatnya nanti Kalau misalnya kalian agak ribut untuk kalian lihat video ini kita bakal sertakan di deskripsi tentang link-linknya Nah ini url nya https akun konami.connect gitu ya Kita proses disini Kemudian user register ya jadi kita bakal coba untuk login Oke kita agree ya kalau kita udah login kita agree Ini agree juga Kita accept Oke disini terlihat objective complete completed objective 1 kita oke Kita bakal cek ke swap aja langsung ya kita pilih e-football point Disini belum ada ya Langkah selanjutnya silahkan mengunjungi ke bagian event websitenya oke Gas cuy nanti kita bakal sertakan di deskripsi ya Nah teman-teman untuk e-football point Misalnya kita dapatkan di e-footballpoint konami.net oke Kita bakal coba untuk earn point disini Eh tapi sebelumnya kita login terlebih dahulu ya Oke Kemudian kita bakal coba earn point Kita pilih more aja Nah kita klik disini ya Yang 3000 e-football campaign Ini nih Yang ini ya kita klik Kita tunggu sebentar Kemudian kita scroll ke bawah nih teman-teman Nah Pas di sebelah ininya Silahkan kita klik earn point Set Nah Dapatkan 3000 point receive Selanjutnya kita bakal cek di in game Kita pilih swap Kemudian kita pilih e-football point Nah ini teman-teman udah 3000 nih Jadi Caranya adalah dengan Ngelink si konami dengan id dari game ini Kemudian kita pilih ke browser dan earn point di website tersebut Oke Nah teman-teman senangan untuk di pair system Yang bakal kita lakukan adalah sama Seperti biasanya Yaitu extra Kemudian kita pilih support juga Link konami id disini Nah kalau disini langsung kebuka sih ya Jadi kita bakal langsung ngebuka browsernya Dan tetep Untuk di akhirnya Kita perlu ke url e-football point konami dot Nah disini kalian bisa langsung Dengan catatan kalian perlu login dulu Dengan id konami yang sudah diregister dan di verifikasi melalui emailnya ya Kemudian kalian silahkan pilih earn point disini Kalau udah maka berubah pointnya menjadi point already receive Jadi e-point ini bakal ditutup pada tanggal 10 April Jadi 5 hari lagi Buat kalian yang belum ngelink si e-football dengan konami Lumayan juga 3000 point oke Nih Oke ya semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman semua Selamat menikmati